Sungai menjadi salah satu sumber air yang banyak dimanfaatkan masyarakat Tabalong untuk memenuhi kebutuhannya. Sayangnya masih banyak masyarakat Tabalong yang beraktivitas buang air besar di sungai. Hal ini dianggap mencumari sungai dan dapat menyebarkan berbagai penyakit. Pasalnya kotoran manusia merupakan media berinduknya bibit penyakit menular. Apabila kotoran tersebut dibuang di sembarang tempat, maka bibit penyakit tersebut akan menyebar luas ke lingkungan dan beresiko menimbulkan penyakit pada seseorang bahkan masyarakat yang lebih luas. Tim Pogja Gerakan Bebas Tuntas Dr. Taufiku Rahman mengatakan, masyarakat harus mengerti dan menyadari dampak BABS yang dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti diare. Kita bisa bayangkan seorang yang menderita penyakit-penyakit tertentu, kalau dia buang air besar, otomatis segala penyakit yang terbawa oleh timjanya itu akan terjangkit kepada orang lain yang terpapar dengan air penyakit tersebut. Sehingga ini juga merupakan PR kita ke depan dalam rangka mengentaskan bahaya daripada penyakit menular atau waterborne disease ini, sehingga salah satu implementasinya adalah bagaimana kita menyehatkan sumbur-sumbur air yang ada di masyarakat, terutama kita tahu di Tabalongnya sebagian besar masyarakatnya masih bergelut dengan daerah aliran sungai. Direktur Yayasan Adaro Bangun Negeri, yang juga merupakan Tim Pogja Bebas Tuntas, Okti Damayanti, mengatakan penting bagi pihaknya untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Kami ingin melakukan suatu perubahan, terutama perubahan perilaku, karena untuk membuat Tabalong bebas dari buang air besar sembarangan, itu tidak sekedar membangun WC-WC sehat. Yang paling penting itu adalah perubahan berderaku dari masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, kami sepakat untuk membuat program-program yang sifatnya edukatif, program-program yang membuat masyarakat makin sadar bahwa perilaku hidup bersih dan sehat itu adalah perilaku yang memang harus dimiliki oleh setiap individu di Kabupaten Tabalong. Tahun 2019, Tabalong ditargetkan bebas dari aktivitas buang air besar sembarangan. Sejauh ini ada 40 lebih desa dari 131 desa dan kelurahan di Tabalong yang dinyatakan bebas dari aktivitas buang air besar sembarangan. Syarif Fidayat, TV Tabalong melaporkan.